Intro Wah, hi, my friend, my friend, my friend Welcome to my video lagi Nah, ini video video Aku kedua, kedua, kedua Nah, di video kali ini Aku bakal, apa ya Jadi temanya tentang Teori Belajar Matematika Dan temanya Terima kasih Terima kasih Oke, langsung aja Aku mau langsung menegas tentang Keterampilan dalam matematika Aku gak cuma kayak ngebahas keterampilan aja sih Cuma aku bakal ngebahas macam-macam keterampilan di nantinya tersebut Nah geng kayak, kalian tuh kan punya banyak keterampilan sih Nah aku tuh gak ngebahas yang lain misalnya ya Keterampilan lari, aku ngebahas keterampilannya ini aku juga kelas Karena aku gak bisa nyanyi kayak terus Oh pokoknya keterampilan-keterampilan-keterampilannya lain gitu Aku gak ubah, aku cuma punya satu keterampilan Mati mereka Oke teman-teman, jadi jangan-jangan tunggali aku Eh, tetap fokus sama aku Nah, sebelum lanjut ke macam-macam keterampilan Aku bakal ngebahas keterampilan itu Nah, lanjut aja ya lanjut Nah, keterampilan itu adalah kemampuan atau seseorang yang dapat melakukan tugasnya Dengan cepat, cermat, dan benar Jadi kalau misalkan kayak kalian nih Kayak kalian masak dan kalian bisa melakukannya dengan cepat, benar, dan cermat Itu namanya kalian punya keterampilan memasak Nah, ada juga misalnya kalian kayak Kayak melakukan keterampilan Ya, apa 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 ya, dua hari kayak gitu itu banyak rampilan namanya tapi niat misalnya kalau misalkan kalian punya kayak misalkan kalian ngerjain soal nih belum selesai aduh aku belum kerja lagi oh ya gitu-gitu-gitu itu tuh bener-bener kayak bilang kalian banget ada di matematika itu kalau misalkan kalian itu kalian harus cepat itu yang pertama yang kedua kalian harus benar kalau misalkan kalian cepat misalkan kalian mengerjakan soal matematika yang seratus itu cuma butuh waktu 15 menit tapi jawabannya salah semua nah itu juga bukan terampilan teman-teman itu namanya apa ya itu sih namanya debak doang lagi yang salah semua ya enggak dewa bener coba kali kalau ada pg itu miliknya C aja nanti oke kita masuk aja ke materi ya materi yang bakal kita ulas dan kalian udah ngerti dong keterampilan itu apa jadi kalau memang kayak keterampilan itu bener kayak kalian tuh bisa melakukan tubuh gitu dengan cepat dan cepat dan lihat gitu kan sampai oke sebelum aku nyebutin masing-masing keterampilan aku bakal ngasih tau kalian tentang apa ya segala sesuatu yang mempengaruhi keterampilan tersebut oke nah yang pertama yaitu diri kita sendiri atau individual nah diri kita sendiri itu bener-bener mempengaruhi keterampilan kita kayak gitu teman-teman misalnya kayak kita nih ya kita punya keterampilan kita belum punya keterampilan yang kedua pelatihan nah kalau kalian sudah punya keterampilan tapi nggak dilatih no way akhirnya pasti hasilnya bakal ndak bakal kayak bersembang buduh ini kayak cuma jadi jong gitu loh teman-teman nah terus yang ketiga yaitu situasi kalau misalnya kayak kalian punya keterampilan jika-jika tapi situasi kalian mendukungnya kalian di jurusan bahasa Indonesia itu nggak sinkron banget dan nggak bakal majuin keterampilan kalian, jadi soal kalian kalau misalkan kayak mau punya keterampilan sesuatu dan emang kalian mau kembangin, jadi tolong banget sinkronin sama situasi kalian, oke lanjut yang pertama adalah keterampilan proses nah, di keterampilan proses ini, yaitu sesuatu yang bisa kayak kita butiin lagi tuh teman-teman, nah misalkan kayak kalian bikin rumus misalkan kayak dosen kalian ngasih rumus matematika tentang jajar genjang, nah bener gak rumus matematika, jajar genjang itu bisa mempertikan misalkan kayak buat luas kayak gitu-gitu, teman-teman misalkan kayak buat soal-soal gitu nah, kalian minginkan kan melalui pengamatan kalian, terus melalui cara-cara kalian menyelesaikannya dan akhirnya juga bukti nah, itu yang dinamakan keterampilan proses, jadi kalian itu punya keterampilan dimana kalian bisa mengerti sesuatu walaupun itu kayak susah banget dan sesuatu yang baku yang dikasih oleh dosen kalian dan kalian bisa nah, itu termasih keterampilan proses oke, yang kedua adalah keterampilan induktif-deduktif yaitu seperti kayak yang khusus jadi umum dan yang umum jadi khusus misalnya, 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 misalnya kalian cuma dikasih rumus satu doang atau soal satu doang dan kalian jabarin jadi sesuatu yang kayak umum banget buat orang-orang dan itu tuh kayak buat ya kayak gitu itu tuh juga kemampuan kayak misalkan, kayak kalian nih aku punya selatu satu segitiga nah, segitiga itu kan khusus loh khusus ya kan gak mumpulkan umum karena segitiga itu ya dia punya bidangnya sendiri kayak gitu nah, terus kalian jelasin jadi segitiga ini kayak gini, kayak gini contohnya ini, ini, ini yang tadi yang khusus kalian jadiin umum itu juga keterampilan atau yang umum kalian jadiin khusus kayak gitu kebalikannya contohnya apa ya nah, misalnya kayak kalian tuh ngejabarin segitiga nah, atau kalian tuh kayak ngejabarin lingkaran gini loh lingkaran tuh bulat kayak misalkan kayak bola juga kayak ini juga kayak itu juga nah, terus dia akhirnya jadi kesimpulannya lingkaran itu adalah lingkaran misalnya kayak gitu nah, itu juga keterampilan teman-teman lanjut ya, selanjutnya keterampilan analitik jadi keterampilan kalian menguraikan dan menyusun sesuatu nah, kayak alian dapat menyusun atau menguraikan sesuatu itu bener-bener secara benar detail dan bagus banget nah, itu juga keterampilan misalnya kayak keterampilan kalian dari matematika nih kalian memusun kayak langkah-langkah kayak geometri nih pembuktian proposisi keberapa dan kalian susun dengan sedemikian rapi dan detailnya itu juga keterampilan teman-teman jadi, so buat kalian yang menonton video ini kalian yang punya keterampilan sekecil apapun jangan pernah melu dan kembangin keterampilan itu akan bener-bener kayak kalian kalau misalkan udah kembangin keterampilan itu bener-bener kayak aku berju banget dan aku pasti bakalan nyangka banget kalau kalian tuh bener-bener bakal sukses banget terus bakal kayak uh, keren banget deh misalkan kayak jangan jauh-jauh kayak Patin dia tuh udah punya kan keterampilannya menyanyi dan sekarang dia udah karena udah sampai kebakat eh, kebakat sih keterampilan dia nah, jadi akhirnya dia udah sukses jadi so kalian yang punya keterampilan jangan malu-malu buat dikembangin oke selesai sudah ya kita bahas saat ini jadi aku mohon pamit bye-bye bye 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 your Terima kasih.